Halo sahabat, masih bersama saya Nana Salso Gila dan tentunya masih dalam acara Wira Usaha Baru. Nah, kita udah ngobrol banyak banget, terus kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol, bahas juga gimana sih awal mulanya ibu, kenapa harus terjun di dunia fashion yang tentunya di bordir ya. Yang bordir tuh sangat rumit ternyata ya. Dan kita akan membahas mengenai produk-produk dari ibu Sri ini. Dan di samping saya ini adalah salah satunya ada mukena, mukena bordir. Dan ini mukena bordirnya pengaplikasian ya ibu ya. Jadi terlihat mungkin oleh sahabat juga bahwasannya kain yang aslinya, kain basicnya adalah polos. Tapi bordirnya bisa berwarna-warna ini, jadi dengan kain polkadot atau kain yang beda lagi motif bunga, itu adalah di bordir di kain yang lain, dan ini pengaplikasiannya ya ibu ya. Iya, ditempel ke sini. Ditempel, jadi lucu ya. Iya, betul. Apalagi kalau dipakai sama Mbak Nana nih, lebih lucu lagi. Aduh, udah ungu-unggu aja nih. Nah, pengen tau nih, ini ada ukurannya ya ibu ya? Ada, kita membuat ukuran itu dari baby sampai dewasa. Dari size-nya dari XS sampai ke XL dan dewasa. Karena ternyata konsumen kita ya banyak variasi. Terutama yang lucu-lucu begini kebanyakan anak-anak. Bahkan yang baru satu tahun juga, aduh lucu, pengen dibikinin ya. Dari konsumen itu baru saya membuat varian size-nya. Yang untuk baby. Iya. Dan untuk baby itu udah dibuat dari umur satu tahun ya? Iya, satu tahun. Wah, dan ini loh, sahabat ada salah satunya fashion mukena yang untuk baby. Lucu banget ya, kecil. Kecil mungi. Iya, kalau dipakai sama saya tuh jadi kerudung. Jadi kerudung, iya. Iya, tapi kalau dipakai sama baby jadi mukena ya? Iya, betul. Dan ini untuk ukuran anak satu tahun? Iya, satu tahun. Satu tahun. Dan ini kebawahannya ya? Iya. Kalau dipakai sama saya udah jadi rok. Jadi rok pendek ya. Tapi dipakai sama baby lucu. Sama ini, Mbak Nana. Apa? Ini ada untuk tasnya juga sebenarnya bisa jadi sajada. Oh, iya. Jadi multifungsi. Gimana nih? Iya, kalau dibuka begini kan bisa jadi sajada. Jadi udah praktis aja. Iya. Nanti itu dilipat, dimasukkan ke sini. Gitu. Jadi nanti udah praktis aja. Tinggal ditenteng aja. Gitu. Jadi tasnya ini bisa berfungsi sebagai sajada. Wow, jadi motivulisi sekali ya. Biasanya kalau misalnya untuk mukena, terus sajada beda lagi ya? Iya. Tapi ini udah satu paket dengan sajadahnya. Betul. Dan sajadahnya ini empuk loh bener. Jadi untuk anak yang gak sakit. Enggak, karena ini busanya tebal. Iya. Bisa dilihat mungkin beda ya sama ini. Iya, kalau yang dewasa ini saya bikin tas aja. Sebenarnya kan itu model aja sih. Bisa ada yang satu set dengan sajadah juga ada. Jadi emang ada banyak variannya ya? Iya, betul. Gimana? Atau mungkin ibu menerima custom? Iya, bisa. Pre-order gitu ya? Iya, bisa buy order. Yang ini seperti apa? Seperti ini juga banyak warna. Untuk bahan kartun rajon ini banyak warna. Kemudian untuk kartun paris ini juga banyak warna. Terus bisa kapal juga ibu dan anak. Jadi kita bisa buy order. Oke. Nah, pengen tau dong. Kayaknya ini yang paling ditunggu banget sama sahabat. Harganya loh, harganya berapa bu? Harga pasti terjangkau sesuai dengan kualitasnya. Ini untuk yang satu tahun harganya Rp125.000. Untuk yang dewasa bisa. Ini sebenarnya XL. Ini kurang XL? Jadi untuk sampai 12 tahun iya. Kelas 6 SD ya. Ini Rp250.000. Rp250.000. Nah, kalau misalnya untuk yang dewasa? Dewasa bervariasi ya. Dari Rp250.000.000.000.000 sampai Rp1.000.000.000.000.000 juga ada tergantung bahan. Mulai dari kartun, semisutra, sampai sutra. Dan yang paling mahal itu berapa lho? Ibu pernah targetin harganya. Yang paling mahal berapa? Rp1.500.000.000.000 Biasanya untuk hantaran, untuk sesearan. Jadi borderannya banyak sekali. dan itu bahannya apa nih Bu yang sampai serbih kita setengah itu semisutra dan sutra semisutra dan sutra wow jadi biar makin cantik di hari pernikahannya gitu ya dan satu lagi loh sahabat ternyata Ibu Sri ini gak cuma bikin mau kena aja tapi bikin juga nih bordir untuk spraynya nah ini jadi kita juga bikin untuk spray bisa spray bisa bed cover pokoknya produk-produk untuk perlengkapan tidur nah seperti ini contohnya ini untuk saya aplikasikan di sarung bantal ini bahannya katun premium lokal ya tapi yang paling bagus tidak berbulu tidak kasar jadi harus jadi udah dicuci berapa kali juga tambah dingin malah serius soalnya ini kalau spray yang saya rasakan ya Bu ya malah kalau spray baru apalagi spray yang pertama kali itu panas banget iya kalau ini? enggak ini dingin coba aja banana pegang iya loh saya udah tahunan kan bikin ini saya juga di rumah pake jadi tau banget ya Bu ya mana yang bahannya dingin mana bahannya yang panas panas tetap sama-sama kartun kan kartunnya kandungannya kalau ini 85% tinggi ada yang di bawah itu kan jadi sebenarnya kartun sama-sama kartun tapi tergantung kan kandungannya berapa persen ini kartun yang premium ini kartun yang premium iya oke untuk harganya berapa nih? harga sebenarnya kan tergantung motif ya tergantung motif dan ukuran dari mulai ukuran nomor 1 sampai nomor 3 tinggal itu kisaran dari 275 sampai 900 juga ada wah jadi buat bahan bisa kartun bisa apa namanya tuh king coil bisa kartun jepang nah jadi harga sangat bervariasi jadi bisa by order ya by order warna macam-macam kesalahan gimana iya kalau akan aja mau kayak gimana gitu oke sahabat kita bakal bahas-bahas lagi nih kita bakal ngobrol lebih dalam lagi bersama Ibu Sri makanya jangan kemana-mana tetap di Wira Usaha Baru